selamat menikmati 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 BIO7 yang kaya dengan antioksidan Ini tentu akan dapat bisa membantu Paling tidak, kalau tidak bisa Menyembuhkan paling tidak, jangan sampai Kistanya semakin besar, mudah-mudahan Dengan konsumsi BIO7 ini akan Meningkatkan stamina nya juga sehingga Kedepannya lebih sehat dan juga memperbaiki Hormonan dalam tubuhnya Dengan tubuh yang sehat tentunya kemungkinan Untuk mendapatkan Ngomongan juga lebih besar Saya ada kasus ya Waktu saya keliling itu tentang Kista, dan menarik buat saya Di beberapa tempat dia menggunakan Produk jamu tetes kita Dia pintar, selama dia Kontrol ke dokter kandungan Dia kistanya sekian senti Kemudian dia menggunakan jamu tetes kita Itu dia beberapa kali USG dan ada perkembangan yang Menurut saya juga sampai Ternyata bisa, jadi ini Bukan 1, 2, 3 orang saja Yang saya dapetin pada saat Saya keliling, dan ini alhamdulillah Buat saya ini wacana yang baik, dimana kita Kita dapat menggunakan jamu untuk memperbaiki Sel-sel yang rusak Ternyata pandutannya adalah dari USG Jadi silakan menggunakan jamu tetes ini Kemudian nanti dicek kembali Untuk dilihat USG-nya Berkurang ya, betul Dan ini banyak-banyak kasusnya Nah itu untuk Bu Murti ya Silakan ya Bu, kalau mau dilengkapi Ihtiarnya dengan jamu tetes BIO7 ya Ini kalau Ibu Murti di Pontianak Ini berarti bisa menghubungi radio divasi Oke baik Lanjut lagi dokter, kita jumpai nih Whatsappnya Datang dari nomor belakang 2760 Dokter, ini selamat siang dokter Selamat siang Mau tanya, kalau masuk angin boleh enggak dikerok Dan setelah itu minum BIO7 Sebab kemarin ada kawan aku masuk angin Kukerokin Terus kukasih BIO7 itu boleh apa tidak Salam dari Leo di Musi Banyu Asin Iya, masuk angin Saya mau cari pentilnya dimana Kok sampai sekarang belum ketemu pentilnya Jadi memang kok bisa gitu Masuknya dari mana ya Tapi memang masuk angin ini adalah kata-kata yang umum sekali untuk orang-orang di daerah maupun di kota Jadi setiap kita badannya rasanya enggak enak, meriang dan enggak nyaman Biasanya kita ngomong, aduh aku masuk angin gitu Aku masuk angin Terus akannya angin Terus akannya angin banyak gitu Sebentar lagi dia terbang Tetapi di tradisional Chinese medicine memang ada masuk angin Berarti ada angin yang masuk ke dalam yang menyebabkan suhu di dalam tubuh kita menjadi lembab atau panas Dan ini karena suhunya lembab atau panas biasanya harus dikeluarkan Dikeluarkannya dengan mengerok Dan mengerokan ini dengan mengerok caranya dengan mengeluarkan angin Apakah dari mana nih anginnya? Bisa angin dari timur atau dari barat? Kalau secara pelajaran kedokteran enggak ada tuh angin barat dan angin timur Pasti diketawain waktu saya belajar pertama kali juga Apa sih ini angin barat dan angin timur? Harus kosongkan otak kita dari kedokteran Jadi akhirnya saya faham Jadi di dalam tubuh kita ada angin yang masuk Jadi dikeluarkan dengan cara mengerokkan aman Tetapi tidak setiap hari Oke jangan keseringan juga dokter ya Betul Baik ini untuk kalau mau dikasih bio 7 habis kalah kan Silahkan ya Oke itu ya bung Leo ya Salam bung Leo buat kawan-kawan di Musi Banyu Asin Wongkito di Sumsel Oke lanjut lagi dokter Kita oh ini bertubi-tubi ini Whatsapp dan SMS-nya Kali ini Apa ya Oh ini oh ini masih Kita intip SMS dulu ya Ini panjang sekali Whatsappnya datanya SMS Datang dari Nomornya 1173 ya Nomor belakangnya ya Assalamualaikum bu dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan mas-masnya ini dari Ibu Suryani ya Almarhum nenek Ini dulu meninggal Karena angin duduk juga dokter Ini kenapa ya dokter Angin ini tidak mau keluar Padahal sudah diobatin Dan juga diolesin minyak angin Malah membawa Apa ya Malah jadi Apa Meninggal dokter Padahal sudah ikhtiar katanya diolesin minyak-minyak tadi dokter Mungkin saya lanjutkan ya Karena ini hubungan dengan angin duduk Mereka tuh menganggap Kalau masuk angin itu hal-hal yang biasa Padahal kadang-kadang Keluhan mereka itu sebetulnya sudah lama Misalnya Dalam keadaan dia lagi tenang Lagi tiba-tiba ada serangan Serangan nyeri dada sebelah kiri Kemudian sampai menjalar ke punggung belakang Mereka masih menganggap itu adalah masuk angin Padahal mereka sendiri tidak pernah memeriksakan ke dokter Apakah ada gangguan di parunya Apakah ada gangguan di jantungnya Sehingga memang dirasakannya selalu dalam keadaan duduk Yang tiba-tiba banyak orang dalam keadaan duduk meninggal Sebetulnya memang harus kita jeli Dan harus perhatian ada apa dalam tubuh kita Jangan selalu misalnya masuk angin langsung kerok Masuk angin langsung kerok Padahal di dalamnya ada gangguan jantung Jadi silakan kalau untuk yang suka masuk angin Jangan anggap sepele Karena kemungkinan di sana bukan angin saja Tetapi ada gangguan di jantungnya Atau di parunya Atau di organ yang lainnya Agar cepat terselesaikan dan cepat sehatnya Dan tidak menjadi angin duduk Baik itu ya Iktiar dengan mengoleskan minyak angin Boleh, silakan Boleh, boleh Kan menjadi penghangat Dan mengurangi rasa nyeri biasanya Oke itu ya untuk Ibu Suryani ya Ini ada pantun juga katanya Ini ayam jago naik ke kandang Mari teman-teman dengarkan Bung Hasan juga dokter endang Terima kasih Terima kasih ya Bu Suryani Ada juga nih Mas Pandey Katanya juga Terima kasih katanya juga Sudah menyiarkan siaran ini Terima kasih ya Bu Suryani Lanjut lagi nih dokter Juga Bung Pandey Ini ada whatsapp ini Datang dari nomor belakangnya 6276 Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dari Bunda Mahira di Batang Ini mau tanya dokter cantik Anak saya umurnya 3 tahun Berat 18 kilo Tapi ngomong belum lancar Telat bicara Baru bisa ngomong Ayah Ndak Num Cucu Dan lain-lain sebagainya Tapi saat itu aja dokter Disuruh ngomong lagi itu tidak mau Aktifitasnya lincah Suka air putih Makan lancar Kalau disuruh juga cepat Alhamdulillah peka banget ini anaknya dokter Saya sudah coba anak nyanyi Diajak nyanyi Atau baca dongeng Tapi belum juga membuahkan hasil Gimana dokter solusinya Kalau pakai Bios 7 Apakah bisa membantu anak saya Rasa dari Bios 7 itu seperti apa Karena anak saya itu rada sensitif Kalau nyium bau Cara minumnya bagaimana Komplit pertanyaannya nih Itu Mahira di Batang Ayo silahkan dokter Iya usianya 13 bulan ya 3 tahun Oh 3 tahun Oke dengan usia 3 tahun Harusnya sudah lancar nih berbicaranya Sudah cerewet ya Sudah bawel ya Kalau kita bilang Ini harus tetap dilatih aja bu Diajak ngobrol gitu ya Diajak Apa Bercerita Dek tadi ngapain aja gitu Dek main apa gitu Jadi ada rangsangan untuk si anak ini Oh aku harus menjawab nih Pertanyaan dari mamaku Misalnya Kalau diajak nyanyi Dia kadang-kadang malas Kemudian Diajak bercerita Tadi ya Ada bercerita buku juga ya Buku dongeng juga dia Juga agak malas ya Ini Yang penting adalah Sebetulnya Dia ada proses mendengar Karena kalau misalnya Dia tidak berbicara Kita khawatir Dia tidak mendengar Tapi disini Alhamdulillahnya Disuruh dia Cepat Apa-apa ya Berarti telinganya Gak ada masalah gitu Dan disini Dia sudah bisa Beberapa kata Dia bisa Mau gitu Mengucapkan Berarti ini adalah Kedepannya tinggal kitanya aja Lebih kerja keras lagi Supaya anaknya Gak malas Untuk belajar Dengan kalimat Yang lebih panjang Gitu Pelan-pelan aja dek Tadi ngapain aja dek Kak Tadi ngapain aja Jadi Itu berusaha Merangsang Daripada Dianya ini Untuk bercerita sendiri Gitu Dan untuk Herbal tetesnya Boleh aja Nanti dikasih bu Di apa Buat anaknya Memang kalau Untuk rasanya Sedikit asam Tapi kita kan Campur dengan air putih ya Ibu mau campur Di makanannya Juga gak apa-apa Di supnya Dengan catatan Tidak panas Silahkan bu ya Bisa nambahin sedikit ya Berdasarkan pengalaman Pasien Biasanya Mereka punya Anak-anak Yang kecil Seperti itu Ngajak ngomongi Sambil jalan Atau Ibunya lagi sibuk Biasanya Eh Minum nih Makan nih Sambil jalan Ibunya Jadi Dia tidak pernah melihat Mimik mulut Daripada orang tuanya Jadi Sebaiknya Kalau misalnya Ngajak ngobrol Anak tersebut Karena dia sudah mulai Bisa mengeluarkan Kata-kata Nom Cucu Berarti kan dia sudah Ada yang bisa keluar Dari mulutnya Berarti Tinggal mengasah kembali Jadi sebaiknya Dia dipangku Dipangku Berhadap-hadapan Ngomongnya secara pelan Secara Apa Kata-perkata Supaya dia bisa tahu Kemudian Atau Ada kaca Dia berhadap-hadapan Dengan kita Melihat kaca Sama-sama melihat kaca Lihat mimik mulut Saya rasa ini Dan ini Ada kasihan saya Alhamdulillah Dia berhasil Melakukan seperti ini Gak usah terapi kemana-mana Karena dia sudah bisa Mengeluarkan satu kata Jadi Ibunya Jangan sambil lewat Kalau ngasih tahu anaknya Jadi gak pernah Melihat mulut ibunya Iya betul Kalau Bung Pandi Itu paling cepat dokter Waktu kecil Bicara Mimik Mimik Oke baik itu tadi ya Ibu ya Ibu Bunda Mahira ya Di Batang Buna-buna bisa diikuti ya Bunda Konsumsi tapi takarannya 5 tetes 2 kali sehari aja Campurkan Apalagi tadi ini kan Suka dengan air putih Ini campurkan saja Dengan air putihnya Gak apa-apa Itu ya Ibu Mahira ya Kita lanjutkan lagi Setelah break dulu Dipersembahkan oleh PT Unimax Power Didukung oleh Bios 7 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya